Kita ini adalah umat kepunyaan ala bangsa yang kudus, imamat rajani. Sudara-sudara jangan meremehkan kalimat ini. Dalam hidup ini selalu ada kejutan-kejutan yang kadang-kadang kita tidak menyangka. Maka saya mengatakan setiap hari ada potensi untuk Anda mengalami keajaiban. Masalahnya mau atau tidak Anda mengharapkan keajaiban. Ada buku yang baru judulnya The Power of Now. Jadi judulnya saja saya sudah bisa menebak walaupun saya belum membaca. The Power of Now. Sudara tahu? Bukan The Power of No, The Power of Now. Sekarang. Kekuatan sekarang. Karena satu-satunya yang Anda miliki adalah sekarang. Maka maksimalkanlah sekarang. Jangan sampai membuat kebodohan sekarang yang besok akhirnya sudara menuai kebodohan sekarang. Jadi ada tadi malam kami nonton sampai ketawa terbahak-bahak. Itu ada saksi yang ditanya pelengak-pelengok. Ya kan? Karena jawabannya kadang-kadang bertentangan dengan hatinya. Jadi gerakan matanya antara gerakan lidah, gerakan mata, gerakan tubuhnya tidak sinkron. Sampai hakimnya marah-marah. Nah saudara-saudara, judia diancam. Kalau kamu bohong, kamu bisa masuk penjara. Hari ini ini sangat menentukan kalau Anda tidak jujur, besok Anda akan menuai kebohongan Anda. Tapi kalau hari ini Anda mendengarkan firman dan Anda melaksanakan firman, besok Anda akan menuai kebenaran firman dalam hidup saudara. Jadi saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan ini adalah sebuah kelanjutan dari apa yang saya bahas beberapa minggu yang lalu. Saya sampai pada satu titik, orang paling bahagia adalah orang yang hobi berdoa. Jadi doa bukan sebuah kewajiban, tapi doa menjadi sebuah gaya hidup. Hobi. Siapa yang hobinya berdoa? Atau siapa yang kalau doa, nunggu dulu jam berapa ini, sebentar lagi. Tunggu bel, teng, teng, baru saudara berdoa. Saya harap doa menjadi hobi saudara. Artinya Anda tahu atau tidak bahwa Anda punya hobi berdoa, waktu melakukannya senang atau tidak? Orang kalau namanya hobi, sampai lupa makan. Tanya itu Elias. Kalau sudah main misalkan. Kalau sudah main game ya kan. Itu bisa lupa. Lupa makan, lupa tidur, lupa kencing. Karena dia sudah hobi. Orang kalau sudah hobi, dia melakukannya dengan antusias dan luar biasa. Coba bayangkan. Kalau kita semua orang percaya, punya hobi berdoa. Dan sebaiknya itu dijadikan hobi karena Rasul Paulus mengatakan berdoalah senantiasa. Sudara mau tahu ketika Anda menjadikan doa sebagai hobi, inilah keuntungannya. Nomor satu. Karena itu berdoalah demikian. Di dalam Matius pasal 6, ayat 9. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dari ayat-ayat ini, saudara akan langsung mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Yang pertama, waktu Anda sedang berdoa, keuntungan pertama. Anda sedang mendudukkan posisi Anda sebagai anak-anak Allah. Karena waktu Anda berdoa, Anda diajarkan Bapak kami. Dan itu ditegukan oleh apa yang dikatakan oleh kitab suci. Terutama dalam perjanjian baru. Bahwa kita ini adalah umat kepunyaan ala bangsa yang kudus, imamat rajani. Saudara-saudara jangan meremehkan kalimat ini. Karena kalimat ini, waktu kita dibelikan kesempatan melalui Kristus, melalui percikan darahnya. Kita berhak menyebut, Abaya Bapak. Dan Yesus sendiri mengajarkan. Yesus di dalam setiap doanya, di dalam khutbahnya, di dalam setiap kesulitan dia mengatakan, Bapak, aku melakukan ini karena ini pekerjaan Bapakku. Waktu dia dalam kesulitan dia bilang, ya Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengajarkan ini. Dan bukan kebetulan Yesus menyebut, Bapak. Karena kita juga diminta waktu berdoa Bapak. Untuk apa? Mendudukkan posisi kita yang sebenarnya. Yaitu posisi bahwa kita punya hak istimewa sebagai orang percaya.